I feel like I'm losing my mind, because everybody in the world died, please Lord give me a side, a side. I wanna be the greatest, everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fake, cause I make this, everyday and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement, statement, the top is so fake, I don't need to... Menilik kabar terbaru Han Song Yi, sahabat Megawati Hangestri yang memutuskan pensiun dari Dae Jon Jung Kuan Jang Red Sparks. Red Sparks baru saja menjalani laga sengit melawan Hyundai Hill Stata di final. Kovokap 2024 pada minggu, 6 Oktober 2024, siang. Sayangnya, tim besutan Ko He Jin itu menelan kekalahan usai tumbang dari Hill Stata dengan skor 1-3, 25-23, 15-25, 14-25 dan 18-25. Pertandingan tersebut tentunya terasa istimewa karena para legion asing untuk pertama kalinya tampil di ajang Kovokap 2024. Pasalnya, sebelumnya ajang voli pramusim itu hanya boleh diikuti oleh para pemain lokal saja. Selain itu, turnamen ini juga dihadiri oleh sejumlah nama besar. Salah satunya ialah Han Song Yi. Sebagaimana diketahui Han Song Yi dikenal sebagai pevoli veteran yang telah meraih berbagai prestasi terutama di Liga Voli Korea Selatan. Pemain yang berposisi sebagai middle-up broker itu memulai karirnya di Felix sejak musim 2002-03 dan sudah membela berbagai klub voli ternama. Kemudian dirinya bergabung dengan Red Sparks pada 2017-18 dan menjadi salah satu pemain yang diandalkan. Ia kerap diturunkan saat Red Sparks mengalami situasi kristis, dan kehadiran pemain bernomor punggung 12 itu mampu mengubah situasi. Povoli senior itu dikenal sebagai salah satu sahabat Megawati Hangestri di tim berjuluk Red Force. Namun kebersamaan Megawati Hangestri bersama Han Song Yi tak berjalan lama, karena seniornya tersebut memutuskan untuk pensiun. Keputusan mengejutkan tersebut diumumkan pada pada akhir April 2024 kemarin dan langsung membuat geger voli mania. Sudah 6 bulan berlalu, lantas bagaimana kabar Han Song Yi saat ini? Menurut kabar yang beredar, Han Song Yi kini banting setir menjadi seorang pelatih di klub PVC Korea. PVC Korea Selatan sendiri sudah melahirkan banyak bibit bintang voli profesional di negeri Ginseng. Hal tersebut juga sempat diumumkan langsung oleh sang mantan pemain Red Sparks melalui salah satu unggahan terbarunya di akun Instagram pribadinya. Namun meski sudah pensiun, akan tetapi Han Song Yi tak pernah lepas dari dunia voli lantaran kini telah memutuskan banting setir menjadi pelatih. Sementara itu, Red Sparks menjadi runner-up Kovo Cup 2024. Pelatih Red Sparks, Ko Hejin, pun soroti mental Megawati Hangestri CS usai gagal juara. Ya, Red Sparks harus puas pulang sebagai runner-up Kovo Cup 2024 setelah menelan ketalahan di final yang berlangsung pada Minggu 6 Oktober 2024 di Tonyong Gymnasium. Mereka tumbang di tangan Hillstarter dengan skor 1-3, 25-23, 15-21, 14-25, dan 18-25. Kekalahan itu terasa menyesakan bagi Red Sparks. Pasalnya, mereka memulai laga dengan kemenangan, tetapi malah terbantai habis dengan selisih yang cukup jauh pada 3 set berikutnya dari Hillstarter. Oleh karena itu, Ko Hejin menilai mental tim Red Sparks perlu ditingkatkan saat memainkan laga penting seperti di final Kovo Cup 2024. Walaupun demikian, dia menegaskan bahwa pasukannya bakal berusaha langsung membuat kejutan di awal musim Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Saat memainkan pertandingan dengan tekanan, kami perlu banyak membicarakan aspek mental. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk menciptakan sensasi sejak awal di musim mendatang, kata Ko Hejin. Megawati dan Fanja Bukilic menjadi dua pemain yang banyak menyumbang poin bagi Red Sparks di final Kovo Cup 2024. Kedua pemain asing tersebut masing-masing menorehkan 19 dan 17 poin. Bukilic sendiri menjadi rekrutan pemain asing terannya Red Sparks untuk menatap Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Ko Hejin mengungkapkan bahwa dirinya sengaja banyak memainkan pemain asal Serbia itu di turnamen pramusim tersebut agar bisa beradaptasi dengan cepat bersama tim barunya. Bukilic menjadi pemain utama di turnamen ini. Pelatih Daejeon Jungkuanjang Red Sparks, Ko Hejin mengungkap salah satu faktor yang membuat Megawati Hangestri dan kolega kalah dari Hillstater di final Kovo Cup 2024. Ia menilai itu tak luput dari kondisi fisik anak asuhnya. Seperti diketahui, Red Sparks kalah dari Hillstater dengan skor 1-3, 25-23, 15-21, 14-25, dan 18-25 di Tong Yeong Gymnasium pada minggu 6 Oktober 2024. Hasil ini sekaligus membuat mereka harus puas menjadi runner-up untuk yang kedua kalinya di turnamen Kovo Cup. Ko menilai fisik anak asuhnya tidak oke di laga krusial tersebut. Sebab, Red Sparks sebelumnya memainkan laga ketat melawan G.S. Chaltes di babak semifinal. Di mana, Megawati CS harus susah payah merebut kemenangan lewat pertarungan 5 set. Tidak hanya itu saja, Red Sparks juga sering bermain 5 set. Pada babak penyisihan grup, Megawati dan kolega juga mengunci kemenangan melawan IBK Altos dan Pink Speeders lewat pertarungan 5 set. Karena itu, Ko menilai energi anak asuhnya sudah terpuras. Tampak ada masalah stamina. Fakta kami menjalani 2 pertandingan penuh 5 set berturut-turut menjadi bagian yang paling disayangkan, kata Ko. Para pemain ingin bergerak, tetapi tubuh mereka tidak bisa mengikutinya. Mereka pasti merasa frustrasi, dan hal itu terlihat dalam pertandingan, terang pria asal Korea Selatan itu. Kendati begitu, Ko tetap memberikan kredit kepada Megawati dan kawan-kawan. Sebab, mereka semua telah memberikan penampilan terbaiknya sepanjang turnamen. Kini, Ko akan fokus melakukan evaluasi agar Red Sparks bisa tampil apik di Liga Voli Putri Korea Selatan musim ini. Mereka ingin memperbaiki catatan musim lalu. Semua pemain kami telah memberikan yang terbaik. Kami bermain 5 pertandingan dalam seminggu, kata Ko. Sekarang kami akan beristirahat sejenak dan mempersiapkan diri dengan baik. Kami juga berterima kasih kepada para penggemar, tandasnya. Sementara itu, pevoli asal Kamerun, Laititya Momabasoko ternyata punya kutukan saat berhadapan dengan squad Red Sparks yang dibela Megawati Hangestri CS di final Kovo Cup 2024. Laga antara Dajon Jungkuanjang Red Sparks vs Hyundai Hilstate di final Kovo Cup 2024 telah selesai digelar pada Minggu, 6 Oktober 2024, siang waktu Indonesia Barat. Anak Asuhko Hejin sempat menang di set pertama, namun sayangnya mereka kena comeback usai Hilstate mampu membalikan kedudukan menjadi 1, 3, 25, 23, 15, 25, 14, 25, dan 18, 25. Alhasil Hilstate keluar sebagai juara, sedangkan pasukan Red Force harus puas menjadi runner-up di ajang voli bergensi tersebut. Selain itu, Laititya Momabasoko dan Megawati Hangestri menjadi pencetak angka terbanyak yakni 19 poin. Momabasoko juga mendapatkan penghargaan individu yakni sebagai MVP dalam pertandingan yang berlangsung seru dan ketat tersebut. Pevoli asal Kamerun itu memang menjadi sorotan karena mampu tampil ciamik sejak turnamen dimulai, begitu juga saat partai pamungkas. Momabasoko terkenal dengan gaya permainannya yang sangar saat di atas lapangan, sehingga kerap membuat para lawannya ketakutan kalah berhadapan dengannya. Nyatanya ternyata ada cerita dibalik penampilan sangar yang ditunjukkan oleh Laititya Momabasoko saat bertanding. Hal ini diungkapkan oleh Kang Seong Hyong selaku pelatih Hyundai Hill Starter, yang mengatakan bahwa ternyata pemain andalanya memiliki kutukan. Yakni jika dirinya tersenyum selama pertandingan, maka penampilannya tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Awalnya dia bukanlah pemain yang seperti itu, tapi sepertinya ada kesalahpahaman, katakan Kang Seong Hyong. Dia memiliki kutukan di mana jika dia tersenyum maka permainannya tidak berjalan dengan baik, jadi dia tetap memasang wajah, poker face. Tapi saya menyuruhnya untuk menikmati laga dan dia menunjukkan senyumannya sesekali, jelasnya. Sedangkan Momabasoko sendiri mengaku dirinya sempat gugup namun mampu mengatasinya dengan baik dan berhasil mengantarkan timnya menang. Terima kasih telah menonton!